Banjir setinggi 70 cm merendam ruas jalan yang menghubungkan Purworejo, Jawa Tengah dengan Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta pada Senin pagi. Banjir yang melanda desa Karangjambu, kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, membuat arus lalu lintas di ruas jalan nasional tersebut tersendat. Demi keselamatan pengguna jalan, warga setempat berinisiatif menggunakan sistem buka-tutup jalan. Akibat tingginya air, tidak sedikit kendaraan roda dua yang mengalami mati mesin. Karena banyaknya pengguna jalan, jalur utama ini pun sempat macet dan menguar hingga 1 km. Beberapa truk yang melintasi jalur tersebut juga sempat mengalami kecelakaan karena lincinnya jalan. Dibikin sistem buka-tutup. Karena bisa dilihat sendiri, tinggi yang air cukup lumayan dalam ya. Karena sepeda motor sendiri kalau emang itu nekat rabas, posisi mesin dinyalakan, itu kendaliannya nanti akan mokok. Selain merendam jalan nasional, banjir juga mengenang di ruas jalan kabupaten seperti Jalan Sembir dari Pasar Kerendetan menuju kecamatan Purwodadi setinggi 50 cm. Meski berangsur-surut, warga bersama petugas dinas perhubungan Purworejo tetap mengalihkan arus lalu lintas menuju ke jalan-jalan desa maupun dialihkan menuju jalur pantai selatan. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.